Aparat kepolisian Pores Tulung Agung melakukan rangkaian olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan petasan yang menewaskan dua korban. Dalam olah TKP tersebut, polisi menemukan mesius seberat 4 kg dan peralatan produksi petasan. Tim Inavis Pores Tulung Agung melakukan olah TKP di lokasi ledakan petasan di desa Sukorejoetan, kejamatan Rejo Tangan, Tulung Agung. Dari olah TKP tersebut, polisi pun menemukan barang bukti mesius seberat 4 kg, 3 petasan jumbo siap ledak, dan sejumlah peralatan produksi petasan. Tim Inavis juga menemukan pusat ledakan yang ditandai lantai berlubang sedalam 5 cm diduga akibat letusan 20 petasan. Polisi pun telah memeriksa dua orang saksi di lokasi kejadian, sementara beberapa korban luka yang dirawat di rumah sakit belum bisa dimintai keterangan. Menurut pengakuan saksi, lokasi kejadian telah dua kali digunakan tempat untuk memproduksi petasan sejak lebaran tahun lalu. Yang sudah ada sungguhnya? Sudah siap meledak itu. Siap diledakkan maksudnya? Ya, siap diledakkan itu ada tiga sebesar petis. Petis seorang dewasa. Itu ada tiga buah. Terus ada bubuk musiu itu, petasan itu, ada satu kresek itu. Masih utuh? Masih utuh. Sebelumnya, petasan berukuran jumbo pun meledak di sebuah rumah kosong, hingga mengakibatkan dua orang tewas dan tujuh lainnya luka-luka. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, INews, Melaporkan.